Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma bangdu Sahabat santri yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya dalam channel HM Alina Rodwa Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum melaksanakan sholat jumat di tengah mewabahnya virus corona Virus corona memang penyebarannya sangat cepat dari manusia ke manusia Sehingga diharuskan melakukan social distancing atau jaga jarak untuk menekan penyebaran virus corona Di dalam syariat, terdapat ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah seperti sholat jumat, sholat tarawih, dan sebagainya Bagaimana menurut pandangan Vicky tentang melakukan ibadah-ibadah tersebut di tengah mewabahnya virus corona? Di dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa hukum melaksanakan ibadah-ibadah tersebut ketika mewabahnya suatu penyakit, hukumnya diperinci Yang pertama, ketika orang tersebut tidak terjangkit virus corona dan berada di daerah yang aman dari penyebaran virus corona Maka baginya tetap wajib melaksanakan sholat jumat Yang kedua, bagi orang yang tidak terjangkit virus corona namun berada di daerah yang rawan dari penyebaran virus corona Maka baginya wajib melaksanakan sholat jumat ketika diduga kuat aman dari penyebaran virus corona Artinya, jika ada dugaan dia tertular virus corona, maka baginya boleh meninggalkan sholat jumat Yang ketiga, bagi orang yang statusnya dalam pengawasan atau ODP, baginya diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jumat Dan yang keempat, orang yang positif terjangkit virus corona ataupun pasien dalam pengawasan baginya haram untuk menghadiri sholat jumat Bagi orang lain berhak untuk mencegahnya, karena untuk melindungi atau menghindari dari penyebaran virus corona Sekian, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh